Agama itu lahirkan dari pemahaman tentang peraturan, mas. Karena manusia pun nyatanya kalau nggak diatur itu nyatanya juga berbahaya sekali terhadap perkembangan alam ini. Ya manusia yang diatur itu berarti manusia yang masih di dalam ajaran Islam sendiri, manusia yang masih syariat kulit. Karena manusia yang baru bisa memahami kulit itu tetap harus ada kelir, harus bisa diatur. Karena kalau tidak diatur, dia akan sembrono, kira-kira begitu. Maka harus mengembang menjadi hakikat itu dalam Islam. Setelah Anda mengenal tata busana, Anda harus mengenal apa isi dari busana itu, isinya apa. Ketika Anda sudah mengenal dari isi itu tadi, Anda mulai mengerti, oh ternyata aturan ini seharusnya lahir dari kesadaran. Kalau leluhur mas, emang mendampingi selalu gitu apa gimana mas? Karena kan kadang-kadang suka apa-apa tuh suka ada yang ngingetin, ada yang nolong gitu loh mas, tiba-tiba kalau aku tuh. Ya jadi, gitu menahir. Jadi kita harus mengilhami atau memetakan dulu yang dimaksud leluhur itu apa. Oh, akhirnya terus enak orang debakulan, moron dengan orang, wah kok enak kodam? Tenan, murimu itu ada, 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 ada kursi maksudnya ada tembok kan gitu. Nah, kata leluhur itu harus menjadi dua frase yang disebut leluhur, le itu ngeleluhuri berarti kembali kepada sesuatu yang luhur. Itu adalah nilai-nilai tentang ketuhanan keesaan yang kebetulan itu sudah disadur dan disaring dan diajarkan atau diinisiasikan ke dunia itu melalui leluhur kita yang sudah mengejawantah menjadi manusia. Itu leluhur yang bersifat nasab atau keturunan atau manusia. Tapi konsep dari leluhur itu kembali kepada yang mahal luhur sebenarnya. Nah, terus diomong nih, mas leluhur ini apa yang dampingi aku? Ya jelas dampingi lah. Lah, kaya ini lho, manggung yang awak badan ini, di badanmu ini, itu siapa itu? Kalau bukan leluhur yang membangun. Nah, maksudnya dihuntah dari batu, nggak ada, tetap turun-tepurun dari DNA, darah, terah, gitu kan? Itu siapa itu? Itu leluhur. Jadi kamu dipinjami tempat oleh leluhur dengan namanya badan sariroh atau badan fisik. Atau trah atau DNA. Dan tetap didampingi, dan ditampingi, dan terus manggung yang tidak didampingi, gitu lah ya. Dan terkadang memang rasa ini dipisah atau dikotomikan oleh beberapa orang. Bapak-bapak ada tempelan. Ketok ini, ketok ini, kodamu ini, bahamu itu juga jenggotan. Kok orang itu juga terus? Saya ganteng kok, artis Korea kan juga nggak apa-apa. Dampingi punya nyuris, teman-teman. Dampingi punya nyuris, teman-teman. Dampingi punya nyuris di belakang. Nah, itu nggak masalah, kan? Karena outputnya bukan masalah seperti itu orang tua orang ini, kan? Dan saya tidak pernah menyalahkan anak uang sekarang ngomong Indigo tuh. Dia bisa meritas tentang gelombang visualisasi itu. Terus ketika dia melihat sesepuh dan ruang tua itu, jadi juga kita tua itu. Berarti itu bisa dimaknai sebagai, oh, dia itu orang yang bijaksana. Oh, dia itu orang yang bersifat embah. Tua itu berarti orang yang sudah mateng. Yang memang, oh, dia nampingi kita itu yang menginspirasi kita. Betul kan dia menolong kamu dan lain sebagainya. Seperti itu, kan? Kan nggak masalah. Cuma kan karena adanya dikotomi, seringkali pikiran itu tergoda. Dianggap itu adalah sosok yang keren-keren ngono, terus akhirnya dipujo-pujo dan lain sebagainya. Padahal menembah sedulur papat lima pancer dengan adanya tumpengan, jenang abang, jenang putih. Itu kan sebenarnya kita hanya belajar untuk memahami esensi leluhur di dalam diri kita. Dan kita menghargai, menghormati dengan diwujudkan seperti itu. Oh, memang ada darah bang. Darah bang itu jenang abang. Jadi kekuatan biung saya itu turun-temurun itu energi feminin itu juga mengejauh wantah di dalam diri saya. Nah, ketuatan peta itu dari bapak putih itu juga membimbing saya. Nah, terkadang beliau inilah yang harus saya kenali. Karena beliau ini yang mengizinkan saya untuk bisa hidup di alam ini. Lalu, kan? Segamanya orang tuamu itu selimat siapa? Dan orang tuamu juga leluhur rumbahmu, rumbah-mbah-mbah buyur sampai yang tertinggi. Sampai lepas-pas itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gitu. Jadi, Nek ngomong soal itu ya nggak masalah. Karena nanti Nek main rutinial itu akhirnya yang disebut, seringkali disebut memberhalakan itu ya konsepnya adalah kemelekatan sebenarnya. Seperti ada kodam dan lain sebagainya. Kodam itu bahasa menjelaskan prase itu. Kodam itu kan bisa dipahami sebagai memori yang ada. Memori yang ada di dalam keris. Getaran yang ada di dalam keris itu apa yang pernah dimasukkan. Ya itu kan disebut kodam sebenarnya. Tersimpan ya kan? Tersimpan. Dan itu pun teknologi. Sebagaimana HP ketika HPmu itu bawa install tentang Gojek, Oppo, berarti fungsi HP itu koyok-keris gitu loh. Kamu bisa menggunakan itu. Terus, itu kan tergantung kamu. Kalau kamu melekat kepada HP, berhala. Eh, doso. Akhirnya oke, hong sing kuala saja. Kau kan dulanan HP akhirnya mencret. Akhirnya gampang lorong dan akhirnya tidak tangguh. Terus, gampang nusuk karena dulu berita. Ini kanu politik ini seperti ini. Terus, padu. Terus, waduh covid ya Allah. Ini kan kemalat kamu. Ini kan menyembah HP. Terus, kustik ini. Asem. Aku itu hidup di dalam rasamu. Kenapa dulu ya? Ini terganggu. Ini terganggu. Ini terganggu itu. Hanya gara-gara kamu lihat HP. Ini sangat goncang. Nah, padahal HP itu difungsikan untuk membantu kita agar lebih mudah menjalani hidup. Ternyata, alih-alih menjalankan hidup lebih mudah ternyata lebih berat. Menguasai. Walah menguasai alar kita seutuhnya. Ini yuk kodam. Akhirnya, ini sama saja. Berarti HP ini kodamnya mengganggu kue. Kodam Gojek. Kodam Gojek. Wah, ada diskon apa dengan Shopee. Ini kan kodam. Karena mengganggu kamu. Akhirnya sama saja kamu kesurupan Shopee. Kesurupan Gojek. Kesurupan macam-macam. Kesurupan game online. Misalnya, itu kan kodam. Jadi, tidak bisa teman-teman nuduh-nuduh leluhur kita itu sirik dan musrik. Tidak bisa teman-teman. Fenomena sirik dan musrik itu ada di dalam diri kita kok. Itu adalah fenomena keterpisahan antara diri dengan sejati. Itu berarti kesadaran kita masih mati. Karena dikuasai oleh hasrat awal nafsu, pikiran dan perasaan. Nah, ketika itu sudah kiamat atau kiamat. Dek, ngadek, jegelek. Yang ngadek itu kesadaran. Ketika kesadaran itu tumbuh dan berdiri, maka matilah sudah hasrat ini. Maka mati saat juru-juru-juru itu ketika tumbuhnya kesadaran. Dan akhirnya mengikis emosi, perasaan, dan pikiran. Gira-gira ngomong kuih. Sembok gulai spiritual akhirnya jadi spiritual itu seperti itu. Nah, kalau sudah ngomong spirit itu spirit saja. Tualnya setingguh. Karena tual itu kan hasil penemuan dari beberapa orang. Maka disebut ritual. Ritus. Akhirnya spiritual. Spiritual. Spiritnya Mas Tunjung itu ketika mencapai spiritnya saya apa. Dengan cara yang tak ceritakan ini tual saya. Ritual saya. Tapi kan kamu punya ritual sendiri. Gitu lah. Misalnya aku baca mantaranya. Pu Jawa Baca Pu telah Aswa Bang Biru. Misalnya gitu lah. Nah kamu baca mantaranya pakai doa dan lain-lain. Tidak apa-apa. Itu spiritual versi mutualnya kamu. Gitu. Nah otomatis orang itu seringkali mengajak setiap orang itu mengikuti apa yang seperti dia. Nah tidak penginspirasi itu maksudnya itu. Aku menemukan sebuah cara A. Terus aku dengar cara aku. Ini yang paling hampit diri. Itu salah. Itu kembali ke pengakuan. Pengekuan dan pembenaran. Gitu loh. Karena setiap kebenaran itu sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kebenaran tertinggi makanya suara rakyat. Suara Tuhan. Karena setiap dari pribadi itu menggembol atau membawa kebenarannya masing-masing. Dan kalau sudah terkumpul. Itu dinamakan wangsa atau bangsa. Yang berhasil dari bahasa yang semesta itu bahasa satu. Satu jua. Satu jua itu esensinya Tuhan yang mahasiswa. Itu konsepnya kira-kira ini. Gitu. Jadi saya ini kodamu apa? Jadi kodamu itu macan lah. Macan yang cantik gitu kan. Malah api. Tadi saya ditekali nih. Ya ini gue kodamu. Iya mas. Maksudnya cek wongsi ngomong-ngomong nanti gue nih saja. Kamu tak lihat ini pendampingmu ini kodamu adalah. Enggak kodamu itu kenyurif. Itu aja gitu. Karena dengan kenyurif aku terinspirasi. Tapi kalau kenyurif aku terinspirasi. Karena dia menjadi artis. Tidak sombong. Dia menghidupi banyak orang. Hidupnya di jalanan. Ya nggak mau apa. Malah ngacurnya api. Kodamu itu kenyurif. Kenyurifnya apa. Kan gitu. Daripada tiap apa. Iya kan gitu. Gira-gira gitu. Ada lagi? Mas Kuncun. Ya. Mas Kuncun. Saya mau tanya. Latar belakang saya kan dari yang beragama dari kecil. Yang sudah dimasuki dogma-dogma dari sejari kecil. Nah sampai saya masuk ke tahap pencarian. Nah di tahap pencarian ini. Awal-awalnya sedikit bertolak belakang. Nah apakah ajaran-ajaran spiritual. Apalagi di spiritual Jawa itu bisa di kolaborasi dengan ajaran-ajaran yang sudah saya terima sebelumnya. Mas Roy ini dari Kristen. Ya sebenarnya kalau esensi spiritual itu sebenarnya sama saja mas. Apapun latar belakang anda keyakinan itu sama saja. Ibaratnya itu di dalam bangsa Indonesia. Terutama di orang Jawa. Lahir Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari. Gak popo. Misalkan kamu pakaianmu berbeda itu nggak masalah. Karena tujuannya yang penting sama. Ya itu siapa? Tuhan itu sendiri. Kalau prinsip Tauhid. Kalau prinsipnya di dalam ajaran Kristen ya. Kristus atau saya itu kan sebenarnya kamu harus sampai kepada tubuh Kristus itu lagi. Kamu sampai kepada esensi roh kudus gitu kan. Nah di Jawa itu sangat lentur sekali. Maka topi yang kamu pakai wong Jowo itu. Jowo itu artinya tuh dalam. Njeru. Atau njeru itu artinya ngerti. Nah sekarang kan diganti kalau tiang jawi-jawi kan artinya jobo kok. Sebenarnya malah luar kok gitu loh. Nah sebenarnya Jawa itu tidak terikat oleh apapun saja kecuali kepada Tuhan. Jadi dia lentur dan menerima apapun saja. Ya Jawa itu lah sebenarnya spirit. Jawa itu artinya spirit. Maka spirit of Java gitu. Itu spirit artinya. Nah ketika memang anda mungkin terpanggil dari ajaran Abrahamik. Ya misalkan ajaran Abrahamik dan ajaran baru yang dari tanah timur tengah atau tanah-tanah di luar dari Nusantara. Terus anda datang ke sini. Kebetulan anda mulai terpanggil untuk belajar tentang berbagai macam budaya termasuk ajaran Jawa. Ya tidak ada salahnya. Itu kan seperti anda dari minum spirit terus anda belajar minum Fanta. Itu kan tidak masalah sebenarnya. Apakah itu salah? Tidak. Yang jelas spirit dan Fanta itu fungsinya anda tahu itu sama untuk tubuh saya. Misalkan. Esensinya adalah apa? Rasa yang dicercapi. Nah ketika anda berangkat dari ajaran salib. Itu juga di Jawa saya bisa mengilhami itu versi saya sebagai manunggal yang kau lagusti. Karena salib itu kan vertikal dan horizontal. Dalam Islam kan hablumina Allah, hablumina nas. Bagaimana kita terhubung dengan sesama yang ada di bumi rata manifestasi Tuhan. Dan Tuhan yang tunggal itu di antara yang langit dan bawah tadi. Itu semua sama dalam ajaran Jawa manunggal yang kau lagusti. Tujuan ajaran salib kan juga anda bisa manunggal kepada Sang Kristus. Karena anda sendiri itu adalah rupa Allah, gambar Allah. Iya kan? Nah kita sendiri juga manifestasi Tuhan sebagai orang Jawa. Kira-kira begitu. Nah yang penting mas anda itu boleh meyakini apapun saja dalam hidupmu. Termasuk kamu itu boleh meyakini makan tinjamu sendiri misalnya kotoranmu sendiri. Dan itu sehat untuk tubuhmu setiap pagi. Boleh. Kamu meyakini itu boleh. Yang jelas jangan memaksakan orang lain untuk melakukan hal itu. Sama. Anda boleh menikmati citra menggunakan paham ajaran agama A. Tapi jangan memaksakan orang untuk memakai A. Maka prinsip kita adalah toleransi. Toleransi itu artinya apa? Menghargai kebersamaan mas. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang anda yakini. Karena wilayah keyakinan itu urusannya kepada Tuhan. Urusan di bumi itu adalah beberayan. Atau hidup bersama berperi kemanusiaan. Itu yang diajarkan oleh leluhur Jawa sebenarnya. Nah konsep dari agama apapun saya rasa juga mengajarkan tentang 2 prinsip tadi. Manunggalengkau Lagusti. Prinsip kemanusiaan dan prinsip ketuhanan. Sebenarnya kan semua esensi ajaran itu sama. Kalau anda berangkat dari Kristen. Ya tidak bisa menyalahkan kekristenan. Tidak bisa menyalahkan ajaran yang lain. Tidak bisa. Cuma memang ada hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena ternyata seringkali agama yang digunakan untuk menjadi ruh atau aturan itu seringkali memaksakan. Harus sama. Padahal kita tahu prinsip dari keberadaan itu jagat raya ini adalah keberagaman. Bukan seragam. Nah Nusantara itu memiliki konsep namanya prularismo atau bineka tunggal ika. Itu ada toleransi. Itu apa? Itu artinya adalah kita harus melihat bahwa segalanya adalah beragam. Berbeda-beda tapi satu jua. Esensinya apa? Misalkan Mas Roy senangnya minum kopi saya minum teh. Atau yang lain minumnya apa kan gitu. Kenapa sih kamu urus kok kopi sama tehnya? Yang kamu urus itu kan air yang kamu minum. Tujuannya agar anda tidak kehausan. Lalu airnya rasanya apapun saja ya enggak apa-apa. Yang jelas kalau kamu senang teh enggak? Ya boleh aku nyoba ya enggak mau enggak. Nah orang itu sudah anti kepada rule. Karena doktrin agama itu seringkali. Yang ditegaskan dalam agama itu adalah jual beli ketakutan Mas. Dan seringkali agama menjadi lembaga yang sangat memaksa yang kemudian berselingkuh dengan para penguasa. Gitu? Berselingkuh dengan para penguasa. Yang sebenarnya agama itu digunakan untuk memperingati penguasa agar tetap adil kepada rakyatnya. Tapi seringkali agama malah turut andil menjual beli kekuasaan. Nah ini mungkin yang sangat kita tidak toleril. Mungkin. Walaupun fenomenalnya memang seringkali seperti itu. Akhirnya nanti dibayar untuk melakukan gerakan ABCD demi kepentingan. Misal saya nih para pemuka agama. Alih-alih saya itu mengajak kepada Tuhan. Ketika saya banyak diikuti saya jual. Pengikut saya kan bisa. Kan gitu. Nah yang jelas disini kita membongkar. Membongkar bahwa apapun prinsipnya. Di dalam kehidupan walaupun berbeda-beda pakaian. Yang jelas prinsipnya itu adalah manunggal lingkau logusti. Bagaimana manunggal kepada Tuhan itu harus terintegrasi kepada manunggal kepada alam atau sesama kita. Ya caranya apa? Toleransi menghargai. Kalau orang itu sedang senang makannya A jangan dipaksa makan B. Karena kapasitas perut dan lidahnya berbeda dengan kita. Sebagaimana pencapaian kesadaran. Itu tidak bisa dipaksakan. Saya tidak peduli. Saya tidak pernah anti ya. Terhadap ajaran ABC ya. Agama ABC tidak anti. Saya tidak pernah anti kesitu. Tidak akan saya cacat. Ketika saya mulai mengkritik itu bukan saya mengkritik dalam arti menjelekan. Nah seringkali orang mengkritik itu membenci. Mengkritik itu kan seringkali menjelek-jelekan. Saya tidak pernah menjelekan. Karena kita tahu bahwa orang itu pemahamannya di situ. Dia senangnya pantai ya biar minum pantai dulu sampai bosan. Sampai nanti berganti splitmu seperti yang kamu minum misalkan. Tidak masalah. Yang jelas damping. Nah kalau di dalam konsep agama Abrahamic dan agama Kristus. Yesus pun juga mengajarkan yang sama apa? Cinta kasih. Jawab mengajarkan olas asih. Nah esensi Tuhan tertinggi itu ya itu. Jadi urusan orang itu kan Yesus dan Muhammad menurut saya secara pribadi. Beliau tidak pernah membuat agama. Beliau hanya mewariskan ajaran pewahyuan. Tentang prinsip Tauhid Manunggalengkaulogusti. Prinsip salib. Tapi kebanyakan orang akhirnya menyadur dan melembagakannya. Akhirnya menjadi rule. Lahirlah agama misalkan gitu. Nah agama inilah yang sering mengkotak-kotakkan kenyataannya. Karena ternyata di dalam agama alih-alih yang diajarkan adalah prinsip itu tadi. Lupa. Semua harus tekstual. Semua harus ada dalam doktrin tertentu karena ada kepentingan tertentu. Karena kamu sering ditakut-takuti maka kamu tidak bertumbuh dan berkembang. Ketakutan itu boleh. Tapi kalau seringkali ditakut-takuti itu seperti kamu itu diperbudak. Jadi biar takut surga neraka terus kamu ngikuti saya. Nah seringkali ketika kamu takut kepada surga neraka kamu tersesat. Menghalalkan segala cara. Bahkan bertindak kejam. Halal darahnya kafir yang bukan sebenarnya tak bunuh. Malah mengerikan. Berarti kamu tersesat oleh ketakutanmu sendiri. Nah orang Jawa itu tidak mengajarkan itu. Boleh takut. Boleh lebih. Jadi ketika kamu takut. Jadikan ketakutanmu itu adalah alat untuk merespon ketika ada bahaya. Jadi boleh lah. Macan kamu ya perlu takut lah. Gak takut kamu gak lari ya di pangan macan. Boleh kan itu boleh digunakan. Tapi seringkali kita itu menggunakan itu terus-menerus. Dan akhirnya meracuni kita. Bagel hidup itu disuruh untuk bersyukur. Nah lawan kata dari takut itu bersyukur. Atau cinta gitu. Nah ajaran Kristus kan ngajari itu. Apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan beri pipi kiri gitu ya. Kalau gak salah. Atau kebalik itu tadi. Ditampar pipi kiri. Kiri beli yang kanan. Itu kan hukumnya pola saseh. Yesus pun ngajari itu. Terus harus mengorbanin darah. Waning getih. Penebusan dosa di atas salib. Nah sebenarnya Yesus nebus itu ngajari ke kita. Walaupun rasanya Yesus itu nebuskan dosa setiap manusia. Tapi menurut saya pribadi Yesus itu mengajarkan. Kamu harus berani untuk menolak kedagingan. Yang rasanya itu berdarah-darah. Karena daging itu tidak kekal. Seringkali itu mengecohmu. Atau seperti duniawi itu tidak kekal. Seringkali mengecohmu. Kira-kira prinsip Yesus itu. Karena dosa itu lahir dari kemelekatan terhadap dunia materi. Daging. Dan daging itu tidak kekal. Maka masuklah kepada roh kudus. Caranya. Kira-kira begitu Mas. Iya. Ada lagi? Jadi intinya Mas Tunjung dari semua tokoh-tokoh agama. Baik di Kristen, Muslim, Buddha dan yang lain itu. Itu mengajarkan kesadaran ya. Kesadaran. Bukan agama. Kesadaran. Kesadaran. Ya agama itu lahir kan dari pemahaman tentang peraturan Mas. Karena manusia pun nyatanya kalau tidak diatur itu nyatanya juga berbahaya sekali terhadap perkembangan alam ini. Ya manusia yang diatur itu berarti manusia yang masih di dalam ajaran Islam sendiri manusia yang masih syariat kulit. Karena manusia yang baru bisa memahami kulit itu tetap harus ada clear. Harus bisa diatur. Karena kalau tidak diatur dia akan sembrono. Kira-kira begitu. Maka harus mengembang menjadi hakikat itu dalam Islam. Setelah Anda mengenal tata busana Anda harus mengenal apa isi dari busana itu. Isinya apa. Ketika Anda sudah mengenal dari isi itu tadi Anda mulai mengerti oh ternyata aturan ini seharusnya lahir dari kesadaran. Manusia yang sering tidak sadar itulah yang ternyata banyak melanggar aturan. Sebenarnya kan orang-orang di atas itu kan orang-orang pintar Mas. Kuliahnya juga tinggi-tinggi kan gitu. Dia pun yang juga diatur dalam tanda kutip disumpah dengan salah satu kitab. Kalau mau ditasbihkan disumpah. Dan nyatanya sudah disumpah pakai kitab nyatanya juga enggak menjarak tetap korupsi. Karena enggak punya kesadaran. Padahal ya pintar ketika disumpah jadi pejabat ya disumpah di dalam kitab. Kali-kali kan malah menodai agama sendiri. Ngelecehkan agama sendiri. Karena enggak punya kesadaran. Nah makanya di Jawa itu diajar itu menjauh. Tanah enggak menjauh itu. Enggak menjauh itu artinya enggak sadar. Nah sekarang yang dilatih itu harus sadar. Makanya ngilmu itu ternyata cantilaku kalau orang Jawa. Orang Jawa itu tidak mau mendengarkan atau mengebiah uyah begitu saja tentang teks manusia atau tutur ternyata. Tapi ngelakoni. Makanya dulu itu dilakoni. Dilakoni dulu ya sudah praktekin dulu. Tapi enggak bingung lagi dikasih tahu. Nah sekarang dibalik kon moco dulu. Suruh membaca dulu tapi enggak pernah didampingi bagaimana cara mengamalkannya. Akhirnya tekstual kalau enggak ada di kitabnya itu ya sekolah tetap menjahatkan gitu. Padahal ada yang tersurat, terserat, tersirat. Yang terserat itu di dalam dirimu, DNAmu, balungmu, otakmu, matamu itu ada bahasa Tuhan. Ada tulisan Tuhan yang diaksarakan gitu menurut orang Jawa, ditantukan gitu. Baru tersurat, ditulis. Buah dari Ora Pujanga itu menuliskan pengalaman ketika itu seperti itu. Pengalaman dari Wahyu Wise itu tulis. Baru tersirat di Jagat Gemelar. Nah sementara kita hanya menggunakan yang tersurat. Akhirnya apa? Sempit. Kita tidak pernah membaca diri kita sendiri. Karena sudah kehilangan tepos liro, tidak membaca dirinya sendiri. Tindakannya itu justru malah menjadi penjahat yang berkedok orang-orang religiusitas. Karena tidak ada kesadarannya. Apapun alirannya, selama dia tidak jumlah kesadarannya, pasti menimbulkan tindakan disharmonis. Akhirnya banyak, mohon maaf, pemuka agama itu yang seringkali tidak mengekspresikan dari tindakan yang berbudi pakerti. Seringkali malah mengecoh, nakut-nakuti, menghancurkan dan merusak tatanan. Amati saja di zaman ini itu seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!